Terima kasih telah menonton! 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 Di belakang saya ini ada payung Jumwiring dari daerah Jumwiring di Kelantan. Ini selalu ada. Jadi payung ini selalu ada di setiap festival payung. Ini kali ketiga saya lihat ada payung ini di sini. Sekarang ada di Prambayan. Sudah waktunya untuk cari sunset di sini. Dan baru pertama kali ini saya ke sini untuk cari sunset. Cuma ya agak-agak penting sih. Sekarang jam jamai ya siapa tau ada. Karena alihnya besar dan juga bisa ya buat awannya pergi. Oke, kita lihat lagi. Ya ini saya ada di bagian utama Prambanannya. Di belakang saya itu ada tiga candi utama. Ya melambangkan Siwa, Wisnu, dan Brahma. Tiga Dewa yang sangat dihormati dalam agama Hindu. Karena Prambanan ini juga adalah komplek candi Hindu. Dan memang berbeda dengan Boro Buddha. Yang hanya satu stupa besar gitu. Karena itu adalah agama Buddha ya. Lalu untuk ceritanya sendiri kalau di sini itu lebih pada Ramayana. Lebih pada Ramayana karena kan Hindu memang berpusat seperti itu. Sama seperti dengan candi ceto yang ada di Karanganyar. Dan juga candi sukuh yang ada di Karanganyar juga. Di bawah kakin dunung lawu. Cuman apakah ada keterkaitan antara tempat ini dengan candi-candi yang ada di Karanganyar itu ya saya juga kurang tahu juga sih. Mungkin ada. Karena memang saya pernah dengar dari seorang yang tinggal di sana bahwa candi ceto dan juga sukuh itu juga menyimpan cerita tentang Ramayana. Pembalah itu. Ibu. Ibu. selamat menikmati